PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Di setiap apotek, toko obat itu dijual. Tanpa setiap dokter pun orang bisa membeli. Ambil menyatakan membawa itu karena sering sakit kepala dan itu untuk obat sakit kepala kalau dia terkena saat dia sedang keluar itu. Hasil pemeriksaan urin pun dia negatif. Gara-gara diperiksa polisi, dunia maya memang sempat heboh karena pemberitaan yang mengabarkan artis berinisial N terciduk karena membawa obat keras di pusat hiburan malam. Dan gara-gara heboh pemberitaan yang telah menyebar luas, sang artis pun akhirnya ikut angkat suara di media sosial untuk ikut memberi klarifikasi. Neural gene obat andalanku, jujur itu gak pake resep dokter pak karena dijual bebas. West to waran duwe waktu kakean pola apalagi nentu obat-obatan terlarang. Framing dan menggiring opini tujuannya apa ya? Jadi mikir aku tuh apakah... Kayaknya selama ini juga hidup gak pernah neko-neko. Kata-kata yang dituangkan sang artis lewat akun media sosialnya ini memang terlihat sedikit bernada emosi. Tapi pihak kepolisian sendiri mengungkap bahwasannya alasan sang artis dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan tes urin bukan karena ditangkap gara-gara obat terlarang. Melainkan hanya untuk memastikan apakah obat yang ditemukan di tas sang artis merupakan jenis obat terlarang atau tidak. Saya luruskan ya. Jadi pada tanggal 18, Sabtu dan sampai Minggu pagi kita melakukan kegiatan grazia di salah satu tempat hiburan di Jalan Sinopati. Di sana kita temukan di satu meja itu ada artis. Memang setelah kita lakukan pemeriksaan di tasnya ada obat. Sehingga itu kita mengetahui apakah itu obat yang dilarang atau tidak kita amankan dan kita bawa ke sini. Bukan ditangkap ya. Teruskan kita bawa ke sini untuk kita minta keterangan terkait dengan obat tersebut. Nafa Urbas sendiri belum bisa berbicara langsung kepada awak media setelah heboh pemberitaannya viral di media. Dari akun media sosialnya Nafa mengabarkan tengah berada di kota Magelang hingga Semarang, Jawa Tengah. Tapi menyoal obat keras yang rutin dikonsumsi Nafa Urbas karena pengakuannya sering menderita sakit kepala. Benarkah Neural Gin merupakan jenis obat yang hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter? Ini sebenarnya obat biasa ya. Di puskesmat hari-hari dulu juga saya sering resepkan ini dan ada gitu. Tapi tetap harus dalam pengawasan. Androsus maksimalnya biasanya memang sediaannya 500 miligram. Terhadap efek sampingnya seperti tekanan darahnya rendah, mengundi ramah jantung, mual, muntah, keleyangan. Irji Baku mencari nafkah sebagai seorang single mother. Sekaligus kini sibuk membangun bisnis di dunia production house, Nafa Urbas memang nyaris tak jeda untuk sekedar beristirahat. Sampai-sampai urusan jodoh pun dikesampingkan, meski banyak lelaki yang mendekatinya untuk melamar nikah. Tapi benarkah karena kelewat memforsir energi dan waktu untuk bekerja, Nafa pun harus menderita sering sakit kepala hingga terpaksa mengonsumsi obat keras penghilang rasa nyeri? Saya kesibukannya setelah darah dia paduknya, ngasih lagi lagi. Memang dalam pengawasan dokter, makanya obat-obat keras. Memang dalam pengawasan dokter, makanya obat-obat keras. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati